Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini tukang tuing ada proyek pengecoran dark cable tahap pertama kita pasang besi siku dan setelah kita las langsung kita cat jangan lupa bersikunya kita bersihkan terlebih dahulu yang ini baru proses pengelasan proses penyatuan besi siku dengan ukuran 20 cm lebar sesuai dengan ukuran lebar hebel pemandangannya begitu jelas bagus sekali dari atas dari atas dak ini cara pemasangan besi siku dak hebel ini untuk yang pojok dan pojok saling berhadapan sedangkan untuk yang bagian tengah yaitu saling membelakangi ya seperti kelihatan di video saling membelakangi untuk pojok saling hadap berhadapan Alhamdulillah sudah selesai pemasangan dak hebel tinggal acik nut dengan menggunakan perkat hebel selanjutnya di cor dengan menggunakan perkat hebel untuk lisplang kita juga menggunakan di seplang beton serut di seplang jadi supaya lebih cepat hati-hati dalam pemasangan yang teliti di keceng-keceng dulu pakai benang juga biar enggak ada meleak meleok mengkol kanan kiri yang teliti yang hati-hati setiap nat diikat dilas biar nanti pas pengecoran nggak ada pergeseran atau perubahan bila perlu tiang-tiang di lebih banyak lagi yang penyangga juga harus ada selain pengikat menggunakan kawat kita juga menggunakan pengikat dengan las besi 8 atau besi 6 kita satukan dengan besi siku besi siku di yang dipakai buat eh dudukan hebel diikat dilas yang teliti soalnya tidak ada toleransi bila ada perubahan nanti pas pengecoran penyatuan lisplang dengan dakebel apabila ada pergeseran wayahna dibongkar deh hai 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 untuk bagian pocokan kita satukan dengan besi 8 atau besi 10 siku dan kita las kita las juga ke bagian bawah supaya kencang dan tidak berubah dengan jarak satu meter kita sudah siapkan di dalam charlis pang besi kita siapkan kita sambungkan kita sangat satukan ke besi ebel besi siku penyangga ebel supaya nanti pas ada pengacoran bisa bersatu apabila situasi tidak memungkinkan kita pasang juga tiang penyangga pelapisan dakebel tahap pertama kita menggunakan mortar atau lem perkat hebel setelah kering tahap kedua yaitu dengan pelapisan kececian semen dan cat anti-bocor baru saja selesai pelapisan dakebel tahap pertama dengan menggunakan perkat hebel langsung di uji alam yaitu dengan hujan deras di tes di tes di keliling semuanya Alhamdulillah tidak ada kebocoran walaupun baru tahap pertama ya semuanya tidak ada kebocoran Alhamdulillah ebel masih kering hujan deras hujan deras sekali Alhamdulillah tidak ada kebocoran oke sekian dulu vlog kali ini tentang kata cara pemasangan dake talang hebel semoga bermanfaat akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati